Jadi Ustadz-Ustadz ini aku dengar berita Ustadz itu pas kemarin sempat lost connection Dan tiba-tiba gak ada kabar Bahkan dari orang-orang Indonesia yang mau nyambut Ustadz pun gak bisa ngabarin Ustadz Biar tahu Ustadz itu posisinya dimana Bahkan sempat dikabarin kalau Ustadz ini kemarin sudah meninggal dunia Jadi itulah kendala hari ini di Gaza Mereka memutus koneksi internet dan seluler Sekarang kan di Indonesia ini sekarang lagi ramai nih Ustadz tentang boykot memboykot Menurut Ustadz seberpengaruh apa sih memboykot produk-produk Yang dilakukan sekarang sama ada orang Indonesia bahkan orang-orang luar Untuk adik-adik kita saudara-saudara kita di Gaza Yang sekarang sedang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita Jadi ketika kita melakukan boykot Kita membuat ekonomi mereka lumpuh Itu kita sedang melumpuhkan Tuhan mereka Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Neng Jinan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah ini Ustadz Hussein ini sangat inspiring Untuk teman-teman di Indonesia yang benar-benar Sekarang hatinya banyak banget yang renyuh Yang lagi sedih-sedihnya Terus kita ngikutin banget nih Ustadz Hussein ini Dari TikTok, Youtube gitu ya Karena kita mau update bagaimana sih saudara-saudara kita di sana Alhamdulillah ini Ustadz Hussein baru mendarat berapa hari di Jakarta? Dua hari yang lalu, sore Jadi Ustadz Hussein ini aku dengar berita ya Ustadz Ustadz itu pas kemarin sempat lost connection Dan tiba-tiba gak ada kabar bahkan Dari orang-orang Indonesia yang mau nyambut Ustadz pun gak bisa ngabarin Ustadz Biar tahu Ustadz itu posisinya dimana Bahkan sempat dikabarin kalau Ustadz ini kemarin Sudah meninggal dunia Jadi itulah kendala hari ini di Gaza Mereka memutus koneksi internet dan seluler Ya meskipun ketika saya masih di sana itu pemutusannya gak setotal ya Artinya cuma tiga hari Kita harus kontak, muncul lagi Kemudian di stop lagi sehari, muncul lagi Dan mulai kemarin itu stop lagi total Gak ada internet sama sekali Sampai sekarang gak ada internet, gak ada seluler Gak ada yang bisa kontak Ini istri saya dari semalam gelisah aja Mau tahu gimana kabar keluarganya Sampai detik ini gak ada respon Dan kita gak tahu apa yang terjadi di Gaza Pembantian macam apa Berapa korban Itu yang sekarang sedang berlangsung di sana Masya Allah Tapi gimana caranya Ustadz? Waktu teman-teman di Instagram kan aku lihat Masih bisa mengabarkan gitu kabar-kabar di sana Terus beberapa video juga sampai Bukan hanya ke Indonesia tapi ke seluruh dunia Bagaimana mereka bisa tetap menyampaikan video-video Dan update terbaru dari sana? Jadi di Gaza ini ada wartawan Al-Jazeera namanya Al-Jazeera inilah yang mereka masih punya akses langsung ya Jadi internet itu mungkin langsung ke satelit atau bagaimana gitu ya Jadi mereka menggunakan teknologi itu Kalau kami sejak hari ketiga agresi Tanggal 10 Oktober itu seluruh akses internet Sudah putus kecuali satu perusahaan Satu provider yang masih ada Namanya Paltel Paltel ini provider milik pemerintah Palestina Dan itu cuma sedikit yang punya Di antaranya Alhamdulillah Mertua saya tempat saya tinggal Ngungsi selama perang itu Itu mereka pakai Paltel ini Meskipun itu juga terbatas aksesnya Lembatnya luar biasa Dan untuk listrik Itu seluruh listrik sudah putus Lagi-lagi Alhamdulillah Neng Jinan ini Pamannya adalah seorang engineer elektrik Senior elektrik Dan jualan solar panel Jadi dia masang solar panel di rumah Mertua saya disana Jadi saya menggunakan listrik itu dari Apa namanya Daya matahari itu Energi matahari Dan itu terbatas juga 24 jam Oh jadi udah enggak Kalau istilahnya itu udah enggak pakai Kayak PLR gitu yang disini ya Udah enggak Jadi langsung pakai Solar panel Solar panel Jadi kalau disana itu ada yang Rumahnya ada listriknya Itu berarti pakai solar panel Ya Dan itu cuma sedikit Mungkin 2% Keluarga yang punya solar panel di rumahnya Sisanya mereka enggak punya listrik Jadi hidup Kalau malem itu gelap aja semua Gelap Paling pakai lilin Itu kan kalau ada lilin Kalau enggak ada ya Mereka gelap-gelapan aja Nah sekarang ini Katanya kan kejadian disana Semakin parah ya Ustadz Kalau kita dengar kemarin Katanya sampai bayi aja Inkubatornya semua Udah enggak ada listrik Sampai bayi itu Ditaruh di luar Aku kan baru punya anak ya Ustadz Alhamdulillah Setiap aku dengar berita bayi ini Itu aku merinding Susah tidur Ustadz Gimana nih anak-anak Aku melihat anakku aja Seri Maksudnya anak-anak itu kan masih Lemah gitu ya Ustadz ya Ini aku lihat video-video bayi Dari ujung ke ujung Dibarisin tanpa Inkubator Bahkan katanya ada yang meninggal lagi Itu gimana sih Ustadz Kabarnya rumah sakit yang terus diserang Bahkan tadi ada berita Katanya disandra dan lain-lain Iya Jadi memang Rumah sakit ini menjadi target utama Serangan-serangan genusida Kali ini Dan mereka Ingin membunuh pasien itu Dengan Pelan-lahan Jadi karena tidak ada bahan bakar Alat-alat oksigen itu Itu sudah tidak berfungsi Banyak Terakhir itu ya Dua hari lalu itu Saya baca Ada 40 Pasien di ICU Yang hidup itu mengandalkan oksigen Rumah sakit itu meninggal Meninggal karena tidak mendapatkan oksigen Dan anak-anak juga banyak yang sudah meninggal Anak-anak Namanya itu Prematur Itu banyak yang sudah meninggal Karena tidak Tinggal di inkubator Dan itu masih terus berlangsung Sampai hari ini Selama bahan bakar Tidak Masuk melalui Rafah Tidak disuplai Ke Gaza Maka selama itu Korban-korban luka Pasien-pasien Rumah sakit itu akan terus Tumbang satu per satu Sampai hari ini Masih terjadi Sampai hari ini? Sampai detik ini? Sampai detik ini? Iya Kan kalau kita dengar kabar ya Ustadz Katanya Presiden Biden Sudah bilang Tidak boleh Ada Agresi ke rumah sakit lagi Dan lain-lain Apakah itu sekarang Di sana berpengaruh gitu? Enggak Enggak Sampai hari ini Saya mendapat Kabar terhari itu Mereka masih Melakukan penyandaraan Di dalam rumah sakit Ashifa Itu rumah sakit utama Di pusat kota Gaza Mereka masih Konsentrasikan Teng-tengnya Di sekitar rumah sakit Tentorannya masuk Dan Mengobrak-abrik Ngebuang beberapa Alat-alat medis Menangkapi beberapa Pasien Dan beberapa dokter Ditangkap-tangkapi Biden itu Enggak Enggak punya otoritas Dan Netanyahu pun Enggak akan mendengar Kata-kata dari Biden Sejauh ini yang kita lihat Di lapangannya Alasan mereka ini kan Katanya nyerang rumah sakit Karena di bawahnya ini Terowongan Ada terowongan hamas Nah mereka kan udah nguasai itu Udah nyandera rumah sakit itu Enggak ada Ketemu gak orang hamasnya? Enggak ketemu Enggak ketemu Enggak ketemu Terowongannya enggak ada Para pejuang enggak ada Akhirnya apa yang mereka tampilkan Itu sebuah video propaganda Jadi mereka Mendokumentisikan Oh ini ada Kita temukan beberapa pucuk senjata Ada granatnya Gitu kan Kemudian juga Baju-baju para pejuang Ditaruh di atas Kayak semacam rak-rak terbuka Orang kalau ngeliat Ya orang-orang awam aja Tahu ini gak mungkin Para pejuang Setredor ini Ini seperti bukan rumah sakit Ini seperti apa sih? Seperti kondisi di kos-kosan Gitu loh Jadi gak logis Mereka berusaha Memfabrikasi Karena mereka gak dapat Menemukan bukti Yang selama ini Mereka tuduhkan Akhirnya mereka membuat Bukti itu sendiri Mereka mengadanya ada Rewadil Mwaka Tawasul Yang meluzum Al-Albat L-Tamir Korma Wajadu Anah Jaibinah Maha Amrika Kulforia Gheza 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 Tuntij At-Tamur Aujibah Suadiyah Wala mera Dakhil Gheza Korma Amrika Jadi Bahkan Dalam Cucingkan itu Ketika Tentara Israel Sedang menunjukkan Ada Sebuah Kardus Berisi Berisi Apa Senjata Jadi ada Netizen yang iseng Di zoom Ternyata Ternyata Disitu ada Kotak kurma Kotak Kardus Itu Alamatnya Dari Amerika Jadi itu Kotak mereka Bawa sendiri Kotak kurma Mereka bawa sendiri Karena kan Di Gheza Gheza gak mungkin Impor Kurma Dari Amerika Karena Gheza Ini kan Penghasil kurma Kok disitu Ada kotak kurma Datangnya Dari Amerika Jadi menunjukkan Mereka Itu kotak Mereka bawa sendiri Dari Pangkalan mereka sendiri Kemudian mereka Taruh senjata Disitu Dan mereka Memulai Membuat video propaganda Oh ini adalah Senjata-senjata Yang berhasil Kami Ditemukan Dan rumah sakit Konyol sekali memang Tapi kalau Kalau dilihat-lihat Sampai hari ini Yang terus mereka Bombardilah Dan lain-lain Dari Zionis Udah ada Berapa Markas Hamas Yang ditemukan Atau ditangkap Mereka gak pernah Rilis resmi ya Memang ada Satu video Mereka menemukan Ada lubang terowongan Tapi mereka gak Sebutkan Dimana lokasinya Ada berapa Titik yang mereka Temukan Mereka Hanya Menggunakan Bukti-bukti Yang Seperti kurma Bahkan Jadi mereka Menyita satu Karton kurma Dan mereka bilang Ini salah satu Bukti bahwa Ada pejuang Di rumah sakit ini Jadi mereka Gak sama sekali Gak ada Gak ada Rilis resmi Bahwa kami telah Masuk ke beberapa Pangkalan Kemudian menangkap Beberapa pejuang Gitu kan Gak Gak ada Jadi Jadi bisa dibilang Sekarang hanya Warga sipil aja Yang korban semua ya Ada beberapa Para pejuang Yang sudah dikonfirmasi Oleh pihak Hama sendiri Contoh misalnya Ada namanya Ismu Muhammad Naufal Ola Ahmad Naufal Salah satu Ya Jadi ada seorang Kalau misalnya Muhammad Naufal Dia itu Salah satu Komandan Ada banyak Komandan-komandan Di para pejuang itu Dia komandan Yang terbunuh Dalam satu Serangan udara Itu juga Salah satu Anggota Pejuang Hamas Yang sudah Resmi Disebut namanya Kemudian Beberapa Beberapa Menit yang lalu Juga kami dapat kabar Ada misalnya Ahmad Bahar Dia itu Ketua Perlemen Ketua Perlemen Palestina Dari Faksi Hamas Itu juga terbunuh Tapi kayak kakek Bukan pejuang Jadi Target mereka itu Sebetulnya Bukan hanya pejuang Seluruh Anggota keluarga Kerabat Tetangga Yang berafiliasi Dengan pejuang Semua harus mati Oke mereka Tidak bisa membunuh Pada pejuang It's okay Anak-anaknya Saya bunuh Bapaknya Pamanya Bibinya Itu jadi target mereka Supaya si pejuang ini Berhenti memperjuangkan Kemerdekaan Dan supaya Ini pelajaran Buat warga Palestina ke depan Jangan ada yang berjuang Kalau kalian mau Berjuang Masuk dalam Gerakan ini Siap-siap Kalian akan kehilangan Seluruh Anggota keluarga Ini kotor sekali Jadi Soalnya Sebagai warga Palestina Kalau mau hidup Penang Ya harus terima Aja Dijajah Gitu Ya Ya Bukan Bukan Mhamad Mereka Mereka Dijajah Okay Bukan Abang Kerimb numarik Tengah ank Sud sayin Beput Sebab Mereka Adalah 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 Mot Sebab Adakah Ada banyak penakudat, karena kita akan menambahkan masyarakat dan air, dan ada kebunat, karena ada kebunat, tapi ada kebunat lainnya yang menggunakan air. Jadi, itu mengapa? Jadi, katara negara ini, mereka berusaha membangun propaganda, tapi mereka malah dikotomi satu sama lain. Contoh, tersebar di media sosial, ada seorang perawat, pakai masker, kacamata, terus ngomong dalam video, bahwa saya ini perawat di rumah sakit Ashifa, dan rumah sakit ini sedang dikuasai oleh Hamas, semua obat-obatan diambil oleh mereka, bahan bakar dari mereka. Jadi, ini video propaganda. Meskipun akhirnya netizen berhasil membongkar, ini ternyata seorang wanita Yahudi. Teridentifikasi itu akhirnya. Dia pakai kacamata, terus dipakai itu, ketika dicocokin suaranya, dicocokin matanya, mirip banget. Jadi, ini wanita Yahudi yang menyamar sebagai seorang perawat, dan dia perawat-perawat di rumah sakit Ashifa, untuk melegitimasi itu, pembenaran. Jadi, mereka berusaha mengumpulkan bukti-bukti buatan mereka, untuk menunjukkan bahwa kami berhak untuk masuk ke rumah sakit ini, untuk mengobrak abik dan mencari Hamas di sana. Sedalam itu ya. Kemarin juga saya sempat lihat viral ya bapak-bapak, kelihatannya lagi ditolong sama tentara. Ini viral banget dia. Jadi, seorang bapak-bapak tua umur 60 atau 70. Ya, sekitar itu lah. Dia ditolong sama tentara dari Israel. Disitu di fotonya, terus ada captionnya katanya ya, menolong apa membantu gitu ya. Tiba-tiba di slide keduanya, si bapak yang dibantu itu udah ditembak dari belakang ke belakang. Ya. Berarti itu segitunya ya. Segitunya. Itu benar-benar terjadi gitu ya di sana. Ya. Jadi mereka berusaha memberikan bukti-bukti propaganda mereka, ternyata terbantahkan oleh foto-foto yang lebih valid gitu. Sama kayak misalnya isu ketika ada para pejuang Hamas yang katanya memenggal 40 kepala bayi gitu kan. Ya. Ternyata itu kan semua terbongkar itu sebuah kebohongan. Yang katanya para pejuang ini menembaki sipil sedang pesta gitu ya. Nah, iya. Yang sedang pesta katanya ada orang lagi pesta, terus pejuangnya datang bunuh-bunuhin orang. Ternyata itu diakui sendiri oleh militer. Itu nggak itu kita yang menembakin pakai helikopter. Dan itu videonya itu tersebar. Diakui sama Zionisnya? Iya, militer. Karena sudah banyak media-media yang mengungkap. Jadi mereka mau nggak mau harus mengungkap apa kejadian sebetulan. Kenapa mereka nembak warganya sendiri? Mereka ingin kami hitamkan para pejuang. Jadi, karena mereka tahu saat itu ya, setelah mereka sudah diserang gitu kan, sudah terlanjur ke palang tanggung banyak yang mati. Udah lah, bunuhnya sekarang nih sipil nih. Karena para pejuang ini mereka hanya membunuhi para tentara. Ketika masuk itu. Mereka hanya masuk ke panggahan-panggahan militer, kemudian membunuhi para tentara-tentara yang ada di situ. Jadi mereka itu tidak akan membunuh warga lokal. Nggak mungkin. Anak kecil, perempuan, orang tua. Untuk mengkambing hitamkan para pejuang itu, akhirnya mereka bunuhnya sendiri tuh. Sipil itu yang lagi pesta itu. Tega tuh mereka bunuh. Bunuh sipil mereka sendiri. Ntar tinggal laporannya, ini salah satu ratusan korban yang terbunuh pada tanggal 7 Oktober. Seperti itu. Tapi akhirnya Allah mengungkap semua. Faktanya. Ini bukan para pejuang yang bunuh. Mereka sendiri yang bunuh. Mereka juga. Terima kasih. Mereka sendiri. 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 Mereka sendiri Mereka sendiri. Mereka sendiri menyebabkan dokumen ekran. Mereka sendiri. Mereka seperti teman peruja ya. Emberi oleh kameh offic или banaeng memperku�渉in shameа. Tengah HPZ itu. Mereka, hanya untuk menunggu alам jelasnya. Pasukan kita di ikan harpilik, Mereka sekarang sampai dia mendinkan node. Bokίνa independenahal ahima keurами 아이들 ini dilakukan. Jadi salah satu pihak yang sangat berperan besar dalam membongkar fakta-fakta kebohongan ini itu ternyata para netizen Contohnya, minggu pertama ketika mereka melakukan serangan darat IDF ini, tentara Zionis ini, mereka mengumumkan bahwa kami berhasil membebaskan satu tentara wanita dari tangan pejuang Hamas Jadi dibuat semacam euforia, kami berhasil membebaskan tahanan Nah para netizen ini, netizen ya, bukan cuma Indonesia doang, netizen yang iseng ya Selanjutnya juga, cari-cari ternyata namanya cocok, mukanya cocok Cewek ini ternyata tidak pernah dalam ketahunan Hamas sama sekali Ada foto-foto yang beredar, dia lagi makan semangka di rumahnya Jadi kebohongan itu dibuat untuk memberikan kesan bahwa tentara kami ini berhasil mencapai targetnya Jadi memang sekarang apapun yang di sosial media itu udah gak bisa 100% kita percaya gitu ya Tapi sempat viral juga di TikTok dan menjadi idola baru sendiri sekarang di masyarakat Indonesia Ada katanya salah satu pejuang kemerdekaan Palestina yang namanya *** Dan ini sekarang menjadi apa ya Icon Bagaimana *** itu menjadi kayak dulu pahlawan-pahlawan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Bahkan perempuan-perempuan banyak mendukung Nge-fans, nge-fans ya Apakah ustadz disana *** itu se-famous itu di Palestina? Ya, pertama ada teori mengatakan, ini kalau di Gaza ya Ini adalah sosok namanya itu, apa namanya itu sosok virtual atau sosok apa namanya itu Wahmi Wahmi tahu apa bahasanya itu ya Sosok yang diciptakan Fake, fake, fake Diciptakan gitu loh Oke Jadi gak ada bener ***, ada teori seperti itu ya Tapi yang pasti gak ada yang tahu siapa itu *** Siapa itu nama asli siapa, orangnya dimana, tinggal dimana Yang kita tahu ada seorang sosok juri bucara Brigada oleh Izdenal Qosam Dengan kufieh warna merahnya kan penutup ya Dengan gagahnya selalu menjadi lidah para pejuang Untuk mengabarkan berbagai pencapaian-pencapaiannya gitu kan Dan kata-katanya Memang itu sudah, kalau di Gaza itu sudah Sejak belasan tahun nyala itu sudah female house gitu ya Sekarang kan di Indonesia ini, sekarang lagi rama ini juga ustadz tentang boycott, memboycott Menurut ustadz, seberpengaruh apa sih memboycott produk-produk yang dilakukan sekarang sama ada orang Indonesia Bahkan orang-orang luar untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita di Gaza yang sekarang sedang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita Iya, jadi tujuan boycott ini adalah menghentikan dukungan untuk Israel ya Baik itu boycott produk-produk Israel maupun boycott produk Amerika yang mendukung Israel Nah jadi gini, orang-orang Zionis hari ini yang berkuasa di Palestina, Israel Itu adalah orang-orang sekuler Mereka bukan orang Yahudi Ori, original bukan Mereka orang sekuler Orang yang menuhankan material, materi Gitu ya Jadi ketika kita menyerang materi, duit mereka Itu kita sedang menyerang Tuhan mereka Oh jadi Tuhannya uang gitu Uang, itulah orang sekuler Orang sekuler itu uangnya Tuhan Materialistis gitu ya Jadi ketika kita melakukan boycott Kita membuat ekonomi mereka lumpuh Itu kita sedang melumpuhkan Tuhan mereka Itu yang pertama Ya jadi boycott itu ada dua ya Boycott materi dan boycott pencitraan, image Dan dua-duanya ini adalah Tuhannya orang-orang Zionis Jadi mereka menuhankan materi Dan mereka menuhankan image Jadi mereka itu harus selalu tampil hebat Tampil baik, tampil bijak di seluruh dunia Ketika semua terbongkar Ketika kita berhasil mengungkap image mereka sesungguhnya Ketika popularitas mereka ini sudah down Artinya Tuhan-Tuhan mereka sudah rumpuh Jadi ya sebegitu berdampaknya Boycott terhadap penjajahan ini Jadi menurut Ustadz Apa yang dilakukan sekarang sama masyarakat Memboycott produk-produk itu sudah benar Ya tepat sekali Malah harus lebih diguncarkan Tapi kalau misalnya boycott ini berkaitan sama Karyawan-karyawannya kan orang Indonesia juga Kemarin aku lihat ada yang sudah sampai memphk Ratusan karyawan juga Yang orang Indonesia Ini yang akan jawab Biasa mengucapkannya Bagaimana menurutku ini berkaitan selamat menikmati 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 Sesuatu karena Allah, karena saudara kita Itu Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik Dan karena kita Semua meyakini ya, rezeki itu Bukan datang dari bos-bos Mereka yang di Amerika, rezeki itu Allah yang mengatur, kalau kita Ridho, kalau kita Menerima Ya Allah, gak apa-apa sekiranya kerjaan saya Tapi saya rela Yang penting saya tidak melihat anak-anak Dia jadi bunuh, saya terima Ya Allah, ini bagian dari perjuangan saya Maka gantilah Itu akan lebih baik, saya yakin insya Allah itu akan Lebih baik, nah tapi kalau misalnya Sekarang ada salah satu perusahaan yang diboykot Tapi dia menyumbang juga Iya itu lagi tren Ada salah satu perusahaan yang diboykot, dia ikut menyumbang Juga itu jadinya bagaimana Ustadz Apakah dihabis menyumbang kita harus Akhirnya bisa membeli lagi Atau seperti apa Ustadz Kalau ini pandangan saya pribadi ya Semoga Allah Ta'ala menerima Sumbangannya sebagai amal jariah Tapi selama Selama pucuknya Ya perusahaan Sharingnya bakal Ya, sharingnya tetap ke sana Perusahaan utamanya tetap ke sana Ini kan cuma cabang ya Biasanya kan cabang yang Yang misalnya Yang di Indonesia ini kan cabang mereka kasihan juga Misalnya gitu Tapi selama Mereka nyumbang juga Gak masalah, semoga Allah terima amal ibarannya Tapi selama kebijakan profit Sharing profitnya itu gak berubah Itu ya tetap Pantas diboykot Oke Nah Ini kita masuk ke Poin selanjutnya nih Ustadz Kan dengan boykot-memboykot ini kan Selalu ada prokontraya Ustadz Terus Kita ini punya Masyarakat-masyarakat Yang Ngerasa ini tuh kan Karena kita ngelakuin ini Karena agama Islam doang Atau karena ini perang agama Atau seperti apa Apa yang Ustadz lihat Yang kemarin kita sering denger Kalau di Palestina ini adalah Salah satu negara yang menghargai kehidupan Yahudi sama Muslim Dan Islam sama Kristian Apa yang Ustadz lihat sendiri Selama berapa tahun Ustadz tinggal di sana? 12 tahun 12 tahun di Gaza Gimana Ustadz lihat Orang Kristen, orang Muslim di Gaza itu Seperti apa sih? Kalau Brother Ata ini Lihat channel saya Channel YouTube saya Mamadusin Gaza Scroll ke bawah Terus saya pernah diundang Vlog di dalam gereja tertua di Gaza Saya punya teman orang Kristen di sana Maka senang banget itu Saya masukkan Saya wawancara mereka Saya masuk ke gereja-gereja Tempat-tempat bersejarah itu Setiap gereja di Palestina itu Itu dikawal Depannya itu dikawal oleh Petugas keamanan Mergama Muslim Jadi gereja di Gaza Yang jagain orang Muslim Ya Petugas keamanan dari pemerintah Dari pemerintah Dan di pemerintah yang berkuasa di Gaza itu Hamas Hamas Jadi dari Hamas itu Mereka yang menjaga gereja-gereja di sana Ya 24 jam Non-stop Mereka juga Menjaga keselamatan Sosot-sosot kita Yang Kristen Jadi kalau ada yang bukan Muslim Terlalu benci sama Hamas Kita lihat Hamas sendiri di sana menjaga Saudara-saudara Kristennya Yang ada di Gaza Ya seperti itu Pokoknya tengah rasa Antara agama di Gaza ini Benar-benar hangat sekali Hangat sekali Gak ada tuh yang kabarnya mereka tembak-tembak Gak ada Gak ada Mereka saling-saling melindungi Bahkan ketika Para pengungsi-pengungsi Muslim ini Orang-orang Muslim yang rumahnya hancur Oke Kemana pengungsinya? Sebagian pengungsi ke dalam gereja Kedalam area-area gereja orang Kristen itu Seperti itu fakta di lapangan Tapi katanya Ya kami ngebom gerejanya Karena di bawahnya ada Hamas juga Itu kan kelisu Itu klasik Semua yang di bom bilangnya di bawahnya ada Hamas Selalu itu adalah Pembenaran yang basi gitu ya Dan gak pernah terbukti Sampai hari ini gak terbukti? Sampai detik ini gak terbukti? Sampai detik ini? Ya Setelah mati belasan ribu Ustadz sendiri ngeliat Kan kalau orang tuh kadang-kadang gak suka Katanya tanah Gaza ini Memang katanya di zaman dulu Untuk Bani Israel Ada dong perdebatan kayak gini kan? Ya Yang kalau kita baca di komen Karena kan orang Misalnya selalu membahas Kita katanya 1948 Dulu ini Negeri Israel belum ada kan? Ya Jadi sebelumnya semua ini tanah Palestina Begitu kan? Betul Nah ada lagi yang membahas katanya Ada di satu kitabnya Tanah ini emang Sudah dijanjikan untuk mereka gitu Itu gimana caranya Ustadz menjelaskan? Jadi gini Orang-orang Yahudi yang asli ya Mereka tuh namanya Yahudi Samiri Itu mereka adalah Sekte Yahudi yang meyakini bahwa Kita gak boleh berkumpul di Palestina Saat ini Gak boleh Itu haram hukumnya Ada pun Yahudi yang berkumpul di Palestina Hari itu Yahudi sekuler Mereka tuh aslinya tuh orang Kristian Eropa Eropa Tengah Yang mereka ini Rasanya bukan Yahudi Tapi mereka semua Udah kayak nikah gitu-gitu ya Bukan nikah doang Mereka convert ke Yahudi Karena Kalau kita baca sejarah lagi tuh Mereka memang Satu-satunya tuh gak ada pilihan untuk Kecuali masuk ke agama Yahudi Jadi gini Kalau perdebatan itu antara Seorang Muslim dengan Non-Muslim itu wajar Karena Masing-masing Berpendapat sesuai kitabnya Orang Yahudi berpendapat Oh ini adalah tanah kami Ini adalah kitabnya jelas Dalam kitab kami disebutkan Bahwa ini tanah yang dijanjikan Tapi kalau perdebatan ini Terjadi sama Muslim Ini yang Yang Konyol Aneh Aneh Konyol banget Ibaratnya gak ngerti lah ya Gak ngerti Gak ngerti sejarah Oke lah memang Dalam Al-Quran pun Pernah diperintahkan tuh Ketika Nabi Musa A.S. Itu kan Menyelamatkan Bani Israel Dari penjajahan Firaun Firaun ini kan Membunuhi anak-anak pria Bani Israel Akhirnya Nabi Musa Allah utus Untuk menyelamatkan Dan Nabi Musa Yang menyelamatkan Bani Israel Sampai akhirnya Peristiwa terbelahnya laut Nabi Musa akhirnya lewat Kemudian Seluruh pasukan Firaun Tenggelam Nah Allah perintahkan Masuk kalian Masuk kalian Ke tanah suci ini Yang Allah Tulis untuk kalian Pertanyaannya adalah Apa agama Bani Israel hari itu Apakah Yahudi Bukan Yahudi itu Agama yang muncul Itu ratusan tahun Setelah Hari itu Jadi saat itu Bani Israel itu Agamanya Muslim Nabi Musa itu Nabi Musa itu Nabi Musa Apa non-Muslim Nabi Musa Nabi Musa Muslim Itu akidah kita kan Akidah kita Sebagai Muslim Memang dulu Allah Menetapkan Masuk kalian ke Palestina Tapi di agama lain Nabi Musa juga Nabi kan Iya Tapi di agama lain Mereka menganggap itu Orang Yahudi Nabinya orang Yahudi Makanya Kacau akidah Seorang Muslim Yang meyakini bahwa Musa itu adalah Orang Yahudi Ini kafir Kalau orang berani Ngomong enggak Musa itu nabinya Yahudi Berani gak Yang keberani Tapi kalau misalnya Perdebatan yang terjadi Sama beda agama Kan sayang Kan kita satu Indonesia Kalau itu wajar Kalau itu wajar Dan itu sebetulnya juga Kita lihat aja Kepada Yahudi Yang ori sendiri Jadi sekarang Kita harus pahami Bahwa orang-orang Yahudi Yang ada di Israel Itu Yahudi sekuleris Jadi Yahudi sendiri Itu ada beda-beda Sekte-sekte Dan kita juga harus Belain antara Yahudi Dengan Zionis Zionis dengan depan Israel Saya sudah sering Mekadokasi masalah ini Zionis ini Adalah sebuah ideologi Sebuah paham Yang meyakini bahwa Harus ada Sebuah negara Yahudi Di Palestina Untuk menjadi Zionis ini Gak masih jadi Yahudi Orang Muslim pun Kalau dia meyakini Harus ada negara Yahudi Di Palestina Maka dia sudah masuk Zionis Jadi sebaliknya Gak semua Yahudi Itu Zionis Ada juga Yahudi yang Istilahnya Menolak Menolak ya Kalau kita lihat kan Demo-demo di seluruh dunia Banyak orang Yahudi Vivi Perlustan Terus disemekdon oleh Tentara Israel Jadi sebegitulah Pemahaman Jadi kita harus melihat Dari berbagai perspektif Jadi jangan dengarnya Oh ini Israel Israel itu bukan Bukan hanya negara Israel ini Berarti Bani Israel yang dulu Sama negara Israel yang sekarang Itu berbeda Bisa disamakan Gak bisa disamakan Nah Kalau Ustadz sendiri melihat Yang sekarang terjadi ini Bagaimana Biar kita ini Sama-sama semua Di Indonesia ini Bisa mendoakan Dan membantu Teman-teman kita disana Yang sampai sekarang ini Kita sendiri Kayaknya oke Kita doa bersama Turun di jalan Kita ikut Terus misalnya Mereka semua Banyak masyarakat Indonesia Sendiri Ustadz salah satunya Di platformnya Ustadz Ikut Mendonasikan Segala macam Dan Indonesia Mungkin termasuk negara yang terbesar Untuk men-support Palestine Apa yang harus Setelah ini kita lakukan Agar Benar-benar Disana itu Adik-adik kita Gak terus berjatuhan Terus Terus meninggal Jadi pertama Kita bangun kesadaran dulu ya Bahwa Yang terjadi di Palestina ini adalah Permasalahan kita semua Sama-sama manusia Kita sama-sama Punya hati nurani Dari situ kita berangkat Makanya ada Sebuah Semboyan Slogan Tidak perlu menjadi seorang muslim Untuk membantu Palestina Cukup menjadi seorang manusia Karena yang terjadi di Palestina ini Sudah Sudah di luar batas Makanya Saya itu marah melihat Kami di Gaza ini Setiap hari Dibobar Dibantai Dibunuhi Saya melihat anak-anak Bayang Saya sambut jenazahnya Tergeletak Di tanah Karena tidak Bisa ditampung oleh Apa namanya Ruang jenazah Ambulan pun sudah Saya marah Dengan semua Pemantaian ini Dan dunia juga marah Tapi saya lebih marah lagi Lebih kesel lagi Kalau ada orang yang mendukung Penjajahan ini Ada kan di Indonesia kan Yang masih menyudutkan Palestina Masih mendukung Israel Setelah semua Yang terjadi Yang terjadi Kebiadaban ini kan Artinya ini sudah tidak ada kemanusiaannya nih Nah kalau kita mau Menyatukan Barisan Kita lihat dulu Kita edukasi dulu nih Kekre ini kira-kira Tantas jadi bela Membunuh anak-anak wanita Tanya lagi nih Kira-kira kemanusiaan saya ini Masih Jernih Atau sudah tidak Lagi jernih Kalau sudah teredukasi Baru kita step selanjutnya Apa yang kita lakukan Apa yang kita bantu Ya kita bantu Bisa bantunya Donasi materi Materi kita bantu Kita bisa bantu dengan doa Dengan doa Kita bisa bantu dengan Misalnya turun ke sana Menjadi relawan manusia Kita bisa misalnya Share berita-berita itu ya Ya mengedukasi para follower-follower kita Itu wajib kita lakukan Yang penting kita jangan diam Jangan diam Di depan sebuah penjajahan Atau kriminal Karena diamnya kita Di depan sebuah kejahatan Itu adalah sebuah kejahatan sendiri Kita bisa berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hat Jadi jawabannya adalah kita ingin menarik dari sisi Al-Quran Kita sebagai seorang muslim juga kan kita harus wajib meyakini setiap ayat-ayat dalam Al-Quran ya Kita tidak percaya satu ayat Al-Quran ya itu sudah non-muslim jadinya Nah untuk masalah Palestina dia bilang gini Karena tadi Antut nanya apa yang bisa kita lakukan ya Kalau kita melihat dalam ayat-ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 Itu Allah sudah menyebutkan tuh Tiga tahap kehancuran penjajah ini Dalam surat Al-Isra Allah berfirman Allah sudah takdirkan bahwa Yahudini akan berbuat kerusakan dua kali Kerusakan pertama sudah terjadi Kerusakan kedua sedang terjadi Dan kehancurannya ada tiga tahap kata Allah Pertama apa? Allah akan mengirimkan bala tentaranya Untuk membongkar kedok kalian sesungguhnya Membuka image buruk kalian sesungguhnya Nah dalam tahap ini Ini tugas utamanya adalah Para jurnalis Dan para Public-public figure Jadi Masya Allah setiap usaha kita untuk Misalnya Mengabarkan Dari Gaza Kemudian juga Membongkar kejahatan Israel Ini semua Bagian dari tahap pertama ini Arti kita sudah ikut serta dalam ayat ini Jadi Saat ini yang sangat urgen vital adalah Membuka kebenaran yang terjadi di Gaza Selain tentu yang tadi didonasi dengan materi seperti itu Mungkin ini kita sudah masuk Ke akhir-akhir Kalau tadi Kakak sendiri ya Neng apa tadi? Jinan Neng Jinan Yang tertanam ya sama masyarakat Palestina Kalau kita lihat itu kan mereka tuh kayak Tauhidnya luar biasa ya Kayak gak ada pemikiran dunia sama sekali gitu Kayak maksudnya Namanya manusia kan kita kayak Nanti one day kita harus punya Aset Punya apa Terus Bercita-citanya kayak gini Gitu Pengen bahagiain orang tua Apa gitu Kalau disana itu kan Kalau kita tanya Kayak semuanya tuh udah siap Kapanpun mereka meninggal Kapanpun mereka mah Dipanggil Tuhan Segitunya Tauhidnya sampai rumah mereka diusir pun Mereka masih bisa senyum Mereka Gak tau tidur dimana Gak tau makan apa aja Mereka masih bisa senyum Sampai Aku lihat Ada yang meninggal itu Masih Sambil syahadat gitu Masya Allah Apa sih yang Rahasianya Rahasianya yang tertanam Dalam diri mereka itu Keyakinannya begitu Luar biasa Apa sih Apa sih Sır Smood Smood Kom Yani Nihon Neree Mereka Sira Sira Ghozza Kep Nais Yaptasim Onuh Tuh 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 dan dunia karena dia terutama untuk memahami banyak dari dan sampai Terima kasih atau tidak ada satu tidak ada satu waris dan kita berdiri dan mereka dan kembali kembali tapi kita benar-benar ini adalah beladam dan Today ini adalah dan kita mengalami ini luar ini juga Jadi ada dua faktor ya Pertama faktor ilahi Faktor ruhi Memang Allah sudah mendesain orang-orang yang kuat Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya Kata Rasulullah SAW ketika bicara depan para sahabat Perjuangan Palestina Datang ke Palestina sana Karena Palestina adalah negeri pilihan Allah Dan Allah menempatkan orang-orang terbaik di dalamnya Jadi warga Palestina, warga Syam ini Memang sudah Allah disaat sebagai warga yang kuat mentalnya Terbaik dari segi fisik dan kesabarannya Karena mereka ini keturunan para nabi kan Nabi-nabi itu tinggal di Palestina Nabi-nabi Ibrahim orang Irak Tapi hijrah di Palestina Punya anak Nabi Ismail, Nabi Ishak orang Palestina Nabi Ishak punya anak Nabi Yaakub orang Palestina Nabi Yaakub punya anak Nabi Ishaf orang Palestina Nabi Suleiman, Nabi Daud, Nabi Isha itu orang Palestina semua Dan orang di Gaza ini Dan Palestina itu ya pada umumnya Itu keturunan para nabi Jadi memiliki semangat itu Kedua dia bilang Prinsip Kenapa mereka tidak takut? Kenapa mereka tidak bersedih? Kenapa mereka tegar? Karena mereka meyakini ini tanah kami Jadi kami harus mempertahankannya Meskipun dengan nyawa kami Itu membuktikan memang itulah Semangat seorang pemilik tanah Beda dengan warga sebelah itu Pemilik minimal Israel Ya dia cerita Ada wawancara Pernah wawancara ini seorang Kameramen Wartawan Dia bertanya kepada 10 militer Israel Ya ditanya kamu kenapa masuk militer? Ada yang bilang ya karena saya dapat makanan gratis Dapat gaji Kamu kenapa masuk tentera militer? Saya ini kabur dari rumah Saya gak punya tempat Jadi saya milih masuk militer agar saya bisa dapat tempat Kamu kenapa jadi masuk militer? Karena materi Jadi gak ada yang bicara tentang karena kami ingin mempertahankan tanah kami Karena ini adalah hak kami Gak ada Jadi itulah yang membedakan antara pemilik tanah dengan penjajah Ketika kurang terjadi Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh warga pemilik Israel? Karena kabur kan? Semua membanjiri bandara-bandara ya? Iya Mau keluar Israel Karena mereka tahu itu bagian tanah mereka Udah Mereka gak punya semacam sense of belong Sementara orang gaza enggak Mereka dibombalit tapi kami menorak untuk keluar Ini tanah kami Tetap di situ Ini tanah kami Jadi dari sini kita bisa Kalau kita punya otak yang normal ya Kita bisa melihat mana yang benar mana yang salah Mana pemilik tanah hasil Mana pemilik ilegal Seperti itu Tapi abang mungkin terakhir ya Aku penasaran banget Kan rumah-rumah di sana itu terus berkurang Kalau aku lihat kan diambil Satu per satu Itu ya Itu alasannya apa pas ngambil? Misalnya ada orang lagi tinggal Alasannya apa gitu? Terus Oleh yang diambil rumahnya ngelapornya kemana? Enggak ada alasan Dan mereka gak bisa ngelapor Usir-usir aja Udah Kamu tinggal di sini Misalnya kita ada rumah dateng Pergi-pergi Saya mau tinggal di sini gitu Iya biasanya diteror Ditembaki Kemudian di Di bagian Ntar alasan ini ya Ada satu alasan apa misalnya Ditanya nih Mana kepemilikan ini Rumah kamu Ya Kayak ininya lah Ada nih Oh ini gak legal nih Ini gak ilegal Saya mau yang apa yang sejak beberapa tahun lalu Misalnya kan Jadi dibuat cari-cari kesalahan Oh dicari-cari aja lah ya IMB-nya itu istilahnya gak ada Ya itu dantaranya Cara lainnya apa? Sertifikatnya gak ada juga disana itu? Semua orang yang tinggal sana? Sebetulnya ada Cuma dicari-cari kesalahan aja Pokoknya enggak ini gak asah Katanya ini gak asah Jadi walaupun sertifikatnya ada Tetap pokoknya gak asah Iya gak asah Kedua cara mereka ngusir Itu mereka kirim Apa geng-geng apa namanya itu ya Prem-preman gitu kan Gangguin anak-anakinya Kalau mau ke sekolah Tentara Angkepin anak Pokoknya berbagai teror Mereka serbu Mereka malam-malam Mereka bubak-abrik Sampai dia tuh gak Merasa apa Gak betah Akhirnya mau Terus itu Itu tanahnya dijual berarti Sama orang Atau rumahnya dijual Sama orang Ya sebagian Ada yang terpaksa Menjual Karena dia Khawatir Khawatir keselamatannya Gitu kan Tapi kebanyakan mereka enggak Mereka tetap setelah Mau mereka Diteror Ini rumah saya Cenggak Enggak mau keluar Seperti itu Luar biasa sekali Kita terima kasih Sama Ustadz Udah hadir Sama kakak Juga sudah hadir Semoga cerita-cerita ini Bikin kita semakin Menguatkan Rasa kepedulian kita Sama teman-teman Di sana Dan Untuk teman-teman Yang punya Rezeki lebih Bisa juga ya Ustadz Ustadz juga membuka Pendonasi Aku juga Pendonasi Bisa juga nanti open donasiku Titip di Ustadz Mungkin biar cepat sampai Apa gimana Kita yang penting Disini Bukan nyari perdebatan ya Ustadz Tapi gimana Kita bersama-sama Peduli sama teman-teman kita Yang terus berjatuhan Setiap hari Di Palestina Dan juga Mungkin kalau yang belum ada materi Bisa bantu doa Bantu share Gitu ya Ustadz ya Apa yang bisa kita punya Dan Terima kasih Pokoknya buat teman-teman Yang selalu Udah sampai hari ini Aku lihat Penuh di social media Itu semua Mendukung Sama Perjuangan Untuk membebaskan Alistin Terima kasih banyak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hello We need a talk Terima kasih.